selamat jumpa lagi saudara mari kita merakit silinder blok dan silinder kok untuk supra 125 ini semuanya sudah saya sekur ini tinggal masang aja ini adalah akibat sering telat oli bukan sampai habis total sering telat dia yang punya ini kalau ngetap sisanya tinggal 200 ml 250 ml kisaran segitu tapi itu berulang-ulang sehingga oli tidak bisa melumasi piston ini untung saja dia masih melumasi temlar dan komponen silinder hatinya ini kita rakit dulu ini nah ini perseker bagian bawah ini perlu dicatat harus tidak boleh sejajar nah ini kan sambungan dari ring ada di sini ini kita taruh di sini nah sambungannya menyilang atau plus pokoknya jangan sejajar ini perlu juga diketahui untuk ring bagian bawah kecil ini biasanya untuk oli berukuran 10-30 atau 10-40 itu kebanyakan menggunakan ring kecil yang untuk ini ring penahan olinya kalau yang 20-50 seperti grand itu lebih besar untuk biasanya tapi ya lain motor lain terus yang warna hitam jangan sampai terbalik warna hitam ini ada tulisannya biasanya saya menaruk tulisannya di atas ini sudah oversize serah 50 ini sambungan terus sambungan satunya ingat saya punya pengalaman ini sambungan ini jangan sampai mendekati pensaker sini atau di atas sini harus miring saja biasanya itu saya pernah pensaker itu putus entah kenapa itu selalu ada di seperti ini sambungannya dibawa dia malah putus entah kenapa kok bisa begitu saya kurang tahu yang sering saya bongkar itu begitu terus kita pasang maaf ya ini spak bloknya saya kasih dua kenapa saya kasih dua itu adalah inisiatif inisiatif karena kampratnya rantai keteng ini awus dan yang punya tidak mau ganti di akal saja nanti saya tunjukkan hati-hati ya hati-hati terlempar ke dalam ini sambil kita tahan dengan tangan kalau anda kurang yakin ini kita tutup dengan kain bagi pemula begitu saja walaupun tidak pemula kalau orang apes maksudnya apes itu kena musibah walaupun beken pasti ada ada saja yang terjadi kendala seperti itu sampai bunyi ketek kalau kurang yakin kita tekan kita putar kalau dia mengutarnya enak berarti pas cepat saya lebih dekatkan selamat menikmati nah sudah pas ini saya kasih ganjal 2 nah ini pak BB nya 2 kenapa karena tadi ketengnya awus itu nah tandanya tuh rantai ketengnya diganjal diganjal dengan mur itu mur 12 dan dilas kompresi ya kan gak apa-apa kompresi kurang karena ini sudah 50 keausiannya ingat bos-bosnya jangan sampai tertinggal gini dan di bawah kita kasih pelumas di dindingnya kita kasih gak apa-apa gak kita kasih gak apa-apa karena disini tidak ada nanti pasti ada sisanya maksudnya sisanya ada pengemas yang ikut ke kedepan sini nanti ini kita paskan sambil kita goyang-goyang jangan sampai miring kita tambahin lagi untuk disebelah sininya ini pasti mengalir kebawah karena ini langsung ngajam gini saya kasih buahnya kita siapkan ini agak biasanya nyangkut ini terus rantai ketengnya kita pasang atau kita keluarkan saya kan tadi bilang pasti ada oli yang keluar walau enggak dikasih tidak apa-apa nah ini kita tekan keatas terus kita keataskan setelan setut kamprat nya untuk menarik ke atas kita putar searah cor-cor terus kita siapkan silinder head atau silinder atau silinder nya yang pasti pak kop nya kita lem dulu ini masih oli kita pakai lagi ini kita bersihkan jangan sampai ada oli atau cairan apa-apa bensin atau apa ini juga lem gunakan auto sealer pokoknya sejenis itu jangan tribun yang putih itu kalau kelamaan dia akan retak dia dan mengeras kalau tribun yang sealer bagus maaf bukan sponsor ya ini menurut pengalaman saja untuk harga auto sealer yang merek 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 apa saja itu lebih mahal ini ini tribun sealer ini walaupun ada agak ada oli olinya dia bisa bisa nempel lain dengan tribun yang yang hitam tidak menyebabkan merek tapi yang betul harus kering menyebabkan se menyebabkan tidak seperti ada menyebabkan ter menyebabkan untuk menyebabkan dan menyebabkan selamat menikmati selamat menikmati setelah kita rasa cukup ini kita taruh yang ada bosnya aja nah seperti ini bosnya nempel disini kalau bosnya nempel disini ya taruh disini aja di silinder bloknya ini bautnya kita lepas nah kita gini kan ini ada yang nyangkut biasanya ini bautnya menggunakan baut 8 kita pasang dulu tapi tidak bisa dikerasin nah ini untuk ring yang silinder topnya ini yang ada tembaganya yang tembaga ini di kanan sebelah bawah karena itu tempat aliran lumas Honda geren juga begitu ingat menyilang jangan salah satu ini untuk baut 12 dengan baut 10 punya igren tekanan nyalain kita kira-kira sendiri nah ini kalau sudah mentok sudah tidak perlu dikerasin lagi kalau dikerasin lagi biasanya doll disini atau bautnya kira-kira tekanan tenaganya sama kalau punya alat pengukur sih lebih enak kita kira-kira ini biasa saja mudah sekali ini doll disini di jupiter juga begitu kripton karena bautnya kecil jadi untuk tekanannya lain dengan yang depan tadi itu tadi kan posisinya top mungkin kita harus mencoba lagi di posisi silinder cop paling atas terima kasih sampai keluar segini makanya sama yang punya setut kampratnya di kasih baut 12 kita cek kita cek dulu dengan obeng kita masukkan di busi di lubang busi maksudnya kita cari posisi paling atas nah ini paling atas nah ini cara-cara betul nah ini tandanya coba saya masukkan lagi sambil kita awasi napas sambil mengira-ngira kalau kita taruh tandanya ini di bawah sini ketemunya gimana makanya harus teliti apalagi ini kamprat kendur kamprat kendur pasti dia agak kurang presisi nah ini pas kalau anda kurang yakin bisa dilihat disini disitu pasti ada tandanya nah ini sudah pas tinggal masang bautnya aja kita cari nah ini nah ini ini juga biasa kerasnya dengan ini kita tahan atau kita ketok begini seperti itu kita kasih lem tipis saja agar waktu membongkar kembali biasanya masih bisa digunakan ini ingat ingat ini ada tandanya ini ada di depannya jangan sampai keliru atau numpang gini kalau numpang nanti akan rempes oli nah tanda ini ada di depannya kini untuk menahan biar tidak muter terus baut sebelah sana bautnya menggunakan kunci 10 kerasnya biasa saja kalau mudah dol nah sudah selesai maaf tidak saya lanjutkan tinggal masang kenal put saja saya tiramuda kuncinya 12 dan masang karburator nya tinggal masang seperti di video saya waktu service tinggal masang ini sudah dibersihkan dari sebelah sini gitu saja ini ditutup dikasih lem dulu nanti kalau sudah selesai ini ini sudah selesai semuanya sudah rakit untuk dua ini semuanya sudah beres tinggal nyalain saja kita kita tes ke akusi sudah saya pasang selesai selesai Nah sudah halus tidak seperti waktu masuk tiap Rak waktu di gas Dia Sekernya Dia biasa Suaranya Ini suara luar Ketekin semuanya Kalau sudah berumur Ini setelannya Saya kasih 2 setengah Satu putaran penuh Dua putaran penuh Tiga Satu Dua Saya kasih dua setengah Karena sekernya masih bersih Biasanya untuk sekernya bersih itu dikasih tiga Kalau di pagi hari Nyalanya agak susah Harus manasi dulu Sudah selesai Seperti saya Semoga bermanfaat Anda Jika kita ingin memuaskan Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati